Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan seragam atau pakaian dinas P3K Jadi tentunya teman-teman sudah tau lah ya Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 tahun 2024 Tentang pakaian dinas aparatur sipil negara Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sudah disebutkan ya Tidak ada lagi perbedaan seragam atau pakaian dinas antara PNS dan P3K Khususnya dalam hal pakaian dinas harian keki Karena sebelumnya P3K untuk PDH hari Senin dan Selasa adalah hitam putih Kemudian untuk PNS memakai keki Dan saat ini melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Terbaru tersebut Sudah tidak lagi dibedakan Artinya P3K berhak memakai pakaian dinas harian keki Sehingga pada hari Senin dan Selasa pakaian dinas semua ASN Begitu PNS dan P3K sama Dan kali ini kembali ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan pakaian dinas ini ya Ada salah satu instansi daerah yang langsung menindaklanjuti peraturan Menteri Dalam Negeri ini Yaitu Pemerintah Kabupaten Blura Jadi para P3K di Kabupaten Blura Mulai 1 Oktober besok sudah bisa mengenakan seragam yang sama gitu ya Antara PNS dan P3K Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya Terkait dengan hal tersebut Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan seragam P3K di Kabupaten Blura Yang mulai 1 Oktober berubah ya Sama dengan PNS Diberitakan oleh bloragab.go.id Judulnya mulai 1 Oktober seragam P3K dan jam kerja guru di Blura berubah Kita coba bacakan ya Mulai tanggal 1 Oktober 2024 Pakaian dinas atau seragam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dirubah Jika selama ini ada perbedaan pada hari Senin Selasa PNS mengenakan Keki dan P3K mengenakan PDH Putih Maka mulai bulan depan semuanya baik PNS maupun P3K semuanya akan sama mengenakan Keki Hal ini untuk keseragaman dan ketertiban ASN di lingkungan Pemgap Blura Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Dr. Haji Arief Rohman SIPMSI Saat memimpin apel netralitas ASN menghadapi Pilkada 2024 di Gormustika Selasa 24 September 2024 Di hadapan sekitar 3.000 ASN Bupati yang agrab di Sapa Mas Arief memastikan bahwa perubahan pakaian seragam P3K Akan diperlakukan mulai 1 Oktober Kami menerima aspirasi dari para ASN Khususnya para guru yang ada di Kabupaten Blura soal seragam Kemarin kan yang P3K Senin Selasa pakai baju putih Lah nanti mulai 1 Oktober akan diberlakukan seperti halnya PNS Biar tidak ada pembeda Semuanya pakai Keki Disamakan pada Senin Selasa Dokumen regulasinya nanti bisa tanya Pak Asisten Administrasi Ucap Arief Rohman Tidak hanya soal seragam Namun juga tentang jam kerja para guru Bupati Arief menyampaikan bahwa mulai 1 Oktober nanti Juga akan diubah menjadi pukul 7 WIB hingga 14 WIB Kemudian soal jam mengajar para guru SD hingga SMP yang berada di ranah pemerintah kabupaten Ada aspirasi agar jam pulangnya bisa lebih awal Selama ini guru kan pulangnya jam 3 sore Bahkan lebih seperti kantor teknis Kedepan diputuskan bahwa guru pulangnya jam 2 siang Agar punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan mendidik anaknya Hal itu karena muridnya jam 1 siang atau lebih sudah pulang Sehingga setelah muridnya pulang gurunya bisa ikut pulang lebih cepat dari biasanya Kita juga usulkan agar ke depan P3K yang sudah bertugas lebih dari 1 tahun Bisa diberikan tunjangan ujarnya Sementara itu, Asisten Administrasi Sekda Bawaduwiraharja SSTPMSI Menyampaikan bahwa perubahan aturan pakaian seragam P3K ini Telah ditekan langsung oleh Bupati pada Selasa 24 September 2024 Sudah ditandatangani Pak Bupati Yang dituangkan dalam SE no.800-3991-2024 Tentang penggunaan pakaian dinas P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Ucap Bawaduwiraharja Aturan ini menurutnya merupakan turunan dari Permendagri No.10 tahun 2024 Tentang pakaian dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah PDH Keki digunakan pada Senin Selasa PDH Putih digunakan pada Rabu Kemeja Batik pada Kamis, Jumat, dan Sabtu Serta PDH Adat Samin setiap tanggal 11 setiap bulannya terangnya Surat edaran ini menurutnya telah disebarluaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah Sedangkan untuk jam kerja guru akan diatur oleh surat edaran kepala dinas pendidikan Prio salah satu P3K menyambut baik diterbitkannya perubahan seragam bagi P3K Bagus biar tidak ada kecemburuan Karena semuanya sama-sama ASN Terima kasih Pak Bupati atas respon cepatnya Sehingga teman-teman P3K bisa kembali pakai keki Terlebih untuk para guru P3K guru Ketika ada PNS yang keki Dan P3K pakai putih Muridnya jadi bingung Kalau semuanya diseragamkan lebih nyaman Ucapnya Tim Dinkominfo Blora Ya Jadi itulah ya Berita atau informasi berkaitan dengan Seragam dinas P3K di Kabupaten Blora Yang disamakan ya Mulai 1 Oktober 2024 Jadi ini merupakan tindak lanjut Dari dikeluarkannya Permendagri nomor 10 tahun 2024 Jadi ini merupakan respon cepat Dari Bupati Blora Agar tujuannya tadi ya Semuanya bisa sama Dan tidak ada kecemburuan Nantinya para ASN bisa bekerja Lebih maksimal lagi Itu harapannya Jadi mungkin ada pendapat Dari teman-teman terkait dengan hal ini Atau mungkin ada dari teman-teman P3K Yang daerahnya atau instansinya Juga sudah menerapkan Kesamaan seragam dinasnya Bagi teman-teman yang punya pendapat Silahkan tinggalkan di kolom komentar Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan Pada kesempatan kali ini Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!